Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama kuriza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita oke Assalamualaikum, halo semuanya ketemu lagi dengan saya Rijonofan di channel ini dalam video kali ini kita akan membahas tentang 7 alasan untuk membeli Xiaomi Mi 10T nah, kalian penasaran kan alasannya apa aja? yuk langsung masuk ke alasan yang pertama pertama adalah Xiaomi Mi 10T yang merupakan flagship Xiaomi termurah dengan Snapdragon 865 yang dijual di Indonesia nah, di harga 5,99 juta kalian dapat Xiaomi Mi 10T atau Poco F2 Pro nah, kalau saya sih milih ini ya karena Xiaomi Mi 10T memiliki RAM 8x128 sedangkan Poco F2 Pro memiliki RAM 6x128 hmm, keren kan? kedua adalah karena layarnya udah 144 nah, layar dari Xiaomi Mi 10T ini memiliki layar 144Hz yang keren banget loh buat kalian scroll-scroll aplikasi gitu temen-temen scroll sosial media dan enak aja gitu diliatnya, dipandangnya jadi smooth-smooth gitu kalau misalkan kalian scroll lebih bagus dibandingkan dengan handphone yang masih 60Hz ketiga adalah kameranya temen-temen kamera dari Xiaomi Mi 10T ini sudah 8K loh temen-temen jadi 8K coba handphone dengan harga 5,900 jutaan aja kalian bisa mendapatkan video sampai 8K jadi enak banget loh ini untuk kalian rekam-rekam video apalagi kalau videonya kayak video drama-drama gitu gitu temen-temen jadi untuk 8K-nya ini meskipun dia belum ada OIS-nya tapi kamu bisa coba untuk rekam misalkan rekam adegan drama atau rekam vlog gitu yang diam aja di suatu tempat itu wah mantep banget sih temen-temen alasan keempat kenapa saya merekomendasikan ini karena dia udah support 5G nah Xiaomi Mi 10T ini dengan Snapdragon 3865 jadi dia udah support 5G ya temen-temen enak banget loh kalau misalkan jangka 2 tahun ke depan gitu temen-temen 1-3 tahun ke depan lah ini masih enak banget kalau misalkan kalian buat streaming wah mantep banget apalagi kalau di Indonesia 5G-nya itu udah merata ya temen-temen jadi mantep banget sih dan alasan kelima adalah karena Xiaomi Mi 10T ini memiliki garansi 2 tahun temen-temen 24 bulan garansi coba temen-temen dengan pemakaian jangka panjang kalian bisa menggunakan handphone ini temen-temen jadi handphonenya bisa digunakan jangka panjang karena dia udah support 5G juga dan karena garansinya 24 bulan coba temen-temen handphone mana yang memiliki garansi 24 bulan seperti ini yang resmi coba selain ini alasan ke enam adalah karena baterainya 5000 mAh jadi baterainya ini adalah baterai yang bongsor gede gitu temen-temen membuat handphonenya juga gede gitu tapi saya rasa sih pas dipegang gak terlalu gede juga gitu temen-temen kalau misalkan kalian pegang handphone ini dan meskipun baterainya 5000 mAh ini support fast charging 33W yang di charge dari 10% hingga 100% cukup memerlukan waktu 50 menitan aja temen-temen wah mantep banget kan ini dan alasan ketujuh kenapa saya merekomendasikan handphone ini adalah banyak bonus ketika pembelian jadi handphone Xiaomi Mi 10T ini kalian mendapatkan banyak bonus saya aja gitu temen-temen pas waktu pre-order mendapatkan bonus TWS gitu temen-temen selain itu masih ada bonus smartband dan powerbank loh temen-temen dari Xiaomi nah syarat ketentuan berlaku mantep banget sih ini keren banget kan udah HPnya murah bonusnya banyak garansinya panjang lagi selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kekurangan yang membuat kalian gak usah beli handphone ini nah pertama Xiaomi Mi 10T ini meskipun dia flagship gitu tapi dia belum ada IP ratingnya gitu temen-temen jadi dia belum anti air gitu temen-temen kalau misalkan kalian ceburkan ke air ini janganlah jangan kalian bawa hujan-hujanan juga tapi siapa sih yang pengen gitu handphone semahal menurut saya sih mahal ya temen-temen handphone segini gitu sekeren ini kalian celupin ke air kalau saya sih ya males gitu ya bawanya juga hati-hati saya mah gitu temen-temen paling main HPnya juga di kasur misalkan atau di sofa gitu pokoknya di tempat-tempat yang strategis aja kalau saya pribadi temen-temen alasan kedua kenapa kalian gak perlu beli handphone ini kalau misalkan kalian butuh handphone yang wireless charging gitu handphone ini jangan dibeli ya karena ini belum wireless charging karena dia hanya support fast charging aja tapi fast chargingnya juga udah cepet loh temen-temen siapa gitu orang yang pengen pakai wireless charging yang lemah gitu yang lama kalau kalian nge-charge-nya aja udah cepet gitu kalau saya sih mendingan dicolok biasa aja sebenernya alasan yang ketiga kenapa kalian gak usah beli ini karena layar dari Xiaomi Mi 10T ini belum AMOLED ya jadi belum ada always on display dan belum ada fingerprint di dalam layar jadi fingerprintnya cuma di samping seperti ini temen-temen nih fingerprintnya cuma di sini jadi kalau misalkan kalian beli handphone ini ya layarnya masih IPS gitu temen-temen tapi IPS-nya juga dengan layar 144Hz siapa sih yang pengen nolak gitu ya kalau misalkan kalian pengen yang layar AMOLED tapi gak 144Hz kalian bisa pertimbangkan Poco F2 Pro ya temen-temen yang speknya 11-12 sama ini tapi emang kalau saya pribadi sih daripada Poco ya mendingan ini sih layarnya kan udah 144Hz kalau itu lebih dominannya di AMOLED aja gitu temen-temen jadi kalau misalkan AMOLED itu pas nonton video gitu ketika ada suatu sinema yang keren itu dramatik banget sih kalau ini enaknya kalau scroll-scroll aplikasi lebih maknyos gitu temen-temen scroll-scroll aplikasi apalagi kalau misalkan kalian main game gitu temen-temen wah ini mantep banget sih nah temen-temen itu dia 7 alasan untuk membeli Xiaomi Mi 10T kalau kalian suka dengan video ini silahkan like-nya dan yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga ya setelah aktifkan loncengnya dan kalau kalian punya saran atau pendapat lainnya tentang handphone ini silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Rizyanovan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa